Halo semua, thank you banget udah klik dan nonton video ini Hari ini kita masih stay di Lazada Cross Border Dan hari ini materinya ialah cara menghitung harga daripada Lazada Nah, pastinya kalian bertanya-tanya gimana sih cara jualnya atau cara hitung harganya ke Lazada Jangan di skip videonya agar kamu semakin tahu cara import barang ke Indonesia ataupun ke Malaysia Dan cara pasang harga di Lazada So, get started Nah, first time kalian upload dulu produknya dan isi kelengkapan lainnya Di video sebelumnya saya sudah bahas tentang cara upload produk Dan kemudian kalian berhenti di bagian price dan akan muncul seperti ini Kalian klik aja new, misalkan di masing-masing negara kita klik di bagian IDR Indonesia ya Dan kemudian teman-teman akan lihat detail kalkulasi daripada harga produk Ini hasil dari kalkulasi global Lazada Nah, tadi saya sudah input harga di retail price 40 yuan dan sales price 35 yuan Nah, untuk retail price nya sendiri teman-teman bebas untuk mengisi harga ini kayak semacam harga display ya teman-teman Kemudian teman-teman menginput sales price misalkan teman-teman cuma modal 30 yuan Kemudian pengen untungnya 5 yuan teman-teman bisa isi harga di sales price 35 yuan seperti itu Nah, untuk formulanya mudah sekali dan sudah disediakan oleh Lazada Yaitu global price mata uang China Kemudian ditambah international shipping fee dan kemudian dikalikan 100% Kemudian dibagi satu komisinya Terus kemudian komision rate dikurangin komision rate dan kemudian dikurangin payment rate Dan hasilnya komisinya dan hasilnya adalah 1 dikurang 4% dikurang 2% seperti itu ya teman-teman Nah, saya harap sampai disini teman-teman paham Dan untuk global international shipping fee ini kalian pasti tanya Semua produk pasti sama ya shipping fee kayak gitu Kalau gitu jualan cash jualan dan lain-lain rugi dong ya Nah, teman-teman ini saya ambil dari contoh pakaian saja Dan untuk pakaian yang termahal Kalau misalkan teman-teman jualan kayak sendal, kayak okes, atau kayak jepitan rambut Itu super-super murah sekali karena shipping fee international itu dihitung daripada packaging dan berat ya teman-teman Karena berat pakaian ini lumayan jadi makanya ditambah dengan harga shipping fee yang cukup lumayan Jadi kalau misalkan kalian jualan pakaian di Lazada tidak terlalu menguntungkan ya teman-teman Berbeda dengan Shopee sendiri Shopee it's okay dan cukup menarik Tapi karena Shopee di Badal Sea, di Indonesia tidak bisa kirim barang seperti pakaian, sepatu, tekstil, dan sebagainya So, kalian hanya bisa gunakan Shopee sebagai penyiriman kayak cash, kayak aksesoris doang Berbeda dengan Lazada ini, mereka masih bisa dan semoga terus bisa Seperti pakaian, sepatu, tas, kosmetik, dan sebagainya Karena Lazada ini super jelas dan memang ketat banget untuk penyiriman Tidak boleh dicampur-campur Maksudnya misalkan kalian untuk stok barang sendiri Kalian buat satu place order dan barangnya itu berbeda Pastinya tidak akan lolos di bayar cukainya Dan kalian harus order masing-masing kategori Nah bagaimana dengan pembeli yang membeli barang yang berbeda-beda itu tidak masalah Pastinya kalau kita buat harga untuk pembeli itu sudah mencangkup global dan harga yang normal ya teman-teman Pastinya kalau kita beli barang sendiri tidak mungkin kita pasang harga normal, pasang harga untung Pastinya kita buat place order yang memang harga terendah Yang memang untuk biaya penyiriman saja Seperti itu ya teman-teman So kalian harus menjaga akun supaya tetap sehat dan sportif Seperti itu Dan kemudian untuk kalian yang mau menarik pelanggan atau menarik lebih banyak pelanggan Kalian boleh apply free shipping Dan kemudian kalian boleh aktifkan COD Untuk Malaysia ataupun Indonesia itu harus mengajukan aktifasi COD Dan aktifasinya cuma sebentar doang Tinggal kalian pergi ke pusat bantuan lalu minta aktif COD Dan kemudian dalam beberapa menit akun kalian akan aktif COD Nah teman-teman di next videonya kita akan bahas tentang Malaysia Dan kebetulan saya mempunyai beberapa teman di Malaysia dan juga beberapa customer di Malaysia So see you next time dan bye-bye Terima kasih telah menonton!